Garuda di dadaku, Garuda kebanganku, ku yakin hari ini Pak Tim menang Kan menangnya kemarin, bukan hari ini, salah tuh Eh iya juga ya om, akhirnya mas pertama diraih tim Free Fire om, bangga Betul, tim Garuda berhasil mengawankan emas, terus tim Raja Wali dapet perak, patut diancungin jempol juga Rabu kemarin, kabar gembira juga datang dari tim Mobile Legends Apa tuh om? Kiboy, Albert, dan kawan-kawan berhasil jadi pemimpin grup B dengan raihan 2 kemenangan Oh itu ya om, yang menang lawan Vietnam dan Singapura Iya, tim tuan rumah berhasil disikat 2-0, dengan 20 versus 3 kill Singapura juga digilas 2-0, kita dapet 6 poin deh, dan memimpin kelas main sementara Ya jauh banget, jago emang tim last ML kita, mantap Albert, CW, Kiboy, Luminaire, dan R7, cuma butuh waktu 14 menit buat mengamankan skor 2-0 atas tuan rumah Dalam waktu singkat, Vietnam kena selengkat Optimis boleh, tapi perjalanan tim nas buat dapetin emas masih panjang, jangan jumawa dulu Iya juga ya, nanti giliran gak dapet emas, dihujat-hujat Tapi kalau yang ini, meski gak dapet emas, gak bisa dihujat Siapa om? Alan Reynolds Kumaseh, atlet PUBG Mobile Solo, Indonesia Wah, kalau ke Alan mah, meski cuma dapet perak, tapi perjuangannya epik Yes, selasa kemarin, Alan sukses bertahan di lima pertandingan Terus berhasil chicken di Erangel dan Sunhok Di Mape Erangel, ke Alan sukses dapet 4 kill om Susah payah banget perjuangannya, sampai berhasil jadi runner-up dengan total 102 poin Semoga tim nasi esport yang masih berjuang berhasil dapet emas ya Semangat! Jangan pada kelewatan episode minggu depan ya Mensana Incorporasano Jangan lupa dengerin Podcast eSport di Tirto Jangan lupa dengomu Jangan lupa dengomu Jangan lupa dengoku Terima kasih.